Hai sahabatku Kalian bingung mau beli Minecraft The Original di Playstore Tapi harganya mahal Weh cuy, jangan sedih Oke guys, bagi kalian yang mau beli MCP Original di Playstore Dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 Kalian bisa aja langsung cek Instagramnya Karena disana menjual semua peralatan Minecraft Mulai dari MCP, Minecraft Windows 10, Java Sampai Rp10.000 pun ada Disana juga ada giveaway setiap hari Jumat berkah loh So, langsung aja kalian cek Instagramnya Ada giveaway gratis, let's go Hai guys, selamat datang kembali lagi di channel Varynge19 Oke teman-teman, disini saya akan memberitahu bagaimana cara memainkan Java Minecraft di Android atau di HP teman-teman Nah, kalau misalnya kalian suka dengan tutorial-tutorial yang seperti ini Kalian bisa aja langsung like video ini Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini Supaya kalian tahu video-video selanjutnya yang bakal di upload di channel ini Jadi, gak usah banyak basa-basi lagi Disini kita akan memberitahu bagaimana cara menginstall Java on Android So, kita bakal lanjut ke videonya Oke, untuk hal yang pertama Kalian harus mempunyai Play Store Wajib itu ya Play Store Nah, setelah itu kalian tinggal buka aja Disini Pojav Launcher Nah, ini dia untuk aplikasinya Yaitu adalah Pojav Launcher Nah, disini kalian bisa lihat aja Disini tuh ada beberapa keterangannya teman-teman ya Nah, jadi disini tuh kalian wajib dulu Untuk HP-nya itu support dengan Pojav Launcher Kalau misalnya HP kalian sudah support dengan Pojav Launcher Kalian bisa pencet aja disini install teman-teman ya Nah, setelah itu disini kita tinggal tunggu dulu aja cuy Oke teman-teman, ukuran dari Pojav Launcher itu adalah 82,68 MB Ini tuh termasuk ukuran yang sangat kecil untuk HP Android teman-teman ya Karena kebanyakan sekarang itu HP Android itu tuh udah 16GB, 32GB Dan masih banyak lagi cuy Jadi menurut saya untuk cara memainkan Javanya Kalian bisa tonton lebih lanjut ya Disini saya akan mencoba menginstall game Pojav dulu teman-teman ya Jadi tunggu sebentar teman-teman So, setelah kalian menginstallnya Kalian tinggal buka aja disini untuk Pojav Launcher-nya So, disini kita buka Nah, setelah itu bakal ada tulisan perubahan penyimpanan bla 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 Kalian bisa aja langsung disini pencet OK Nah, oke sekarang kita sudah berada di tampilan dari Pojav-nya Nah, semisal kalian belum punya akun Pojav teman-teman Kalian itu wajib dulu punya akun Java Premium Nah, kalau misalnya kalian belum punya Kalian bisa beli di adfekushop ya Kalian bisa beli di Instagramnya adfekushop Java itu cuma seharga Rp35.000 cuy Tapi kalau misalnya kalian buat langsung dari Minecraftnya Itu tuh mahal banget teman-teman ya Bisa nyampe Rp300.000 sampai Rp400.000 cuy Tapi di Instagramnya adfekushop cuma Rp30.000 aja Jadi bagi kalian nih yang mau buat akun Java Premium Kalian bisa beli di Instagramnya adfekushop ya Nanti bakal aku taruh di pin komentar untuk link Instagramnya Nah, setelah itu disini saya ingin memasukkan dulu akun saya dulu terlebih dahulu Jadi disini saya akan mencoba memasukkan akun saya dulu ya Nah, disini saya sudah memasuki akun yang sudah saya beli di Instagram adfekushop Jadi itu tadi saya baru beli akunnya Nah, jadi disini untuk nama akunnya Fozy Tapi tenang aja kalian bisa menggunakan akun sendiri maksudnya Gimana sih bang cara menggunakan akun sendirinya bang? Oke, kita bakal coba kasih tau ya Nah, disini kalian bisa pencet aja untuk pengaturan teman-teman Setelah itu disini untuk create new profile Nah, disini untuk namanya kalian bebas menamain Apakah namanya mau namain apa aja bebas gitu teman-teman ya Disini saya bakal kasih nama Neymar teman-teman ya Waduh, mantap ya Neymarnya pemain bola teman-teman ya Oke, kita sudah menggunakan nama Neymar Setelah itu disini kita bisa memilih versinya Nah, untuk versi yang paling kompetabel Atau versi yang paling gak nge-lag Aman-aman aja Yaitu di versi 1.16 Tapi kalau misalnya kalian mau main di versi 1.19 Atau apapun itu Kalian bisa-bisa aja cuy Oke, disini kita sudah menggunakan nama Neymar dan 1.16 So, kita bakal coba main Tapi teman-teman ada satu lagi yang wajib kalian coba ya Nah, disini pada saat kalian memencet pengaturan Kalian bisa pencet dulu tweak java Untuk apa sih bang tweak java? Supaya kalian gak nge-lag Jadi disini untuk aku apa alokasi memboninya Kalian bisa penuhin sampai Yap, 4.000 teman-teman ya Seperti itu cuy So, kita bakal coba masuk ke dalam game Minecraft-nya Nah, disini saya bakal coba timelapse Karena lagi mengunduh ya Jadi kita bakal coba tunggu dulu ya So, akhirnya sudah ke-install Yaitu adalah Mojang Studio Dan disini kita sudah berada di dalam game javanya Nah, disini kita bakal coba menunggu Untuk loading dari Mojang Studio ini Sampai selesai Jadi disini aku mau kasih tau ke teman-teman nih Kalau misalnya kalian suka nih Suka dengan tutorial-tutorial seperti ini Yang bisa memudahkan kalian memberikan informasi-informasi yang lebih baik Kalian bisa aja langsung like video ini ya guys ya Tembusin sampai ya 1.000 like 2.000 like I guess Se... ya Se gimana kalian aja cuy Nah, by the way Kita sudah masuk ke dalam game Minecraft Java Edition-nya Disini sudah ada single player, multiplayer, dan Minecraft Realms Nah, ini dulu bener-bener Java teman-teman ya Kita bakal coba buktiin Pertama, disini kita akan membuat Ya, gamenya kreatif Dengan New World Disini kita kayaknya bakal coba New World dulu Sementara kita bakal coba chat By the way, kita bikin mouse dulu Nah Disini kita bakal coba keyboard Dan kita bakal coba hapus dulu namanya menjadi Eee... Pojav Nah Akhirnya kita sudah bisa membuatnya Seitu kita tinggal coba langsung aja disini A Great New World Dan kita bakal coba tunggu dulu untuk pembuatan world-nya So, disini sepertinya untuk mouse-nya kita bakal coba hilangin lagi Nah, by the way, disini tuh sudah ada mouse UI Lalu juga banyak sekali Jadi kalian bisa coba-coba aja gitu ya By the way, disini kita sudah bisa menggunakan stick Keyboard Dan masih banyak lagi cuy kegunaan-kegunaannya ya Jadi untuk kalau misalnya kalian ingin tutorial-tutorial Cara menggunakan stick Cara menggunakan shader Atau cara bermain server Di Pojav Kalian bisa komen di bawah cuy Supaya saya tahu apa yang kalian butuhkan Temen-temen ya Nah, disini kita bakal coba tunggu pembuatan dari proses making world-nya So, kita bakal coba tunggu sebentar dulu ya So, guys Kita sudah masuk ke dalam game dari Minecraft-nya Yaitu Ya, Java banget nih Pertama kita bisa ganti kamera dengan cepat Seperti ini ya Udah kayak di Java banget gak sih cuy Keren banget temen-temen ya Nah, selanjutnya juga disini kita Untuk apa Kayak ngancurin barangnya Kalian tinggal pencet aja disini Untuk ya Kayak semacam ini ya Tempat-tempat gini-gini Pencet 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 Lalu juga disini ada inventory-nya cuy Udah kayak Java banget By the way Disini temen-temen ya Kalian bisa lihat aja temen-temen ya Bisa gunain mouse juga disini temen-temen Tuh Jadi ya Sesuka hentikan aja lah gitu ya Mau kayak gimana juga gitu kan Sejujurnya ada UI temen-temen ya Untuk concept-nya seperti ini Dan ya Seperti inilah temen-temen ya Untuk game Java-nya So, kalau misalnya kalian suka temen-temen ya Dengan konten-konten seperti ini Kalian bisa aja langsung diklik tombol like-nya Dan jangan lupa juga support channel ini So, mungkin guys videonya segini saja Salam ex-hormat And goodbye Bye-bye guys Jangan lupa di subscribe ya Wait guys Ada info penting Bagi kalian yang nyari MCP original Playstore Ataupun Minecraft Java original Kalian bisa beli dan juga cek di Instagram At-se-shop Karena disana menjual MCP dan Minecraft Java Seharga 20 ribu aja cuy Semua item original aman dan pastinya terpercaya ya Jadi langsung aja cek Instagramnya At-se-go shop Ok Ok Terima kasih.